hello earth welcome back with me and the project and we are the earth oke guys, guys lagi guys jadi hari ini gua daily vlog lagi nih berhubung senggang udah sore udah selesai jam kerja kita di workshop sini gua mau kasih tahu soal perkembangan update nah ini juga mungkin menjadi trik buat kalian ya guys ya gua kasih tahu sedikit masalah bentuk kalau kalian yang tadinya berbasic dan memodif mobil kalian aliran ekstrim alias yang udah apa nih udah gondrong-gondrong udah mancung-mancung nah ini ada salah satu trik yang gua mau kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk membuat mobil berdesain yang gimana nih daily driver karena di belakang gua gua langsung kasih tahu topik gua hari ini adalah VIP GT Bipu Jaguar guys yang ibaratkan dulu pernah gua bikin dan akhirnya ikut ajang kompetisi di HIN dan menjadi the best Jaguar di Indonesia nah ini mobilnya nih di belakang gua nih jadi gua kasih tahu langsung yang tadinya ini mobil berbasic air suspension dengan menggunakan pelek ring 20 lebar 12 yang tentunya ET nya juga minus guys jadi nggak biasa nggak tanggung-tanggung dulu ngambil speknya tuh yang bener-bener full dari yang full banget sampai di body kitnya pun juga ada aksen-aksen karbon jadi untuk menambah spek dan penilaian penjurian aksen-aksen pendukung itu sangatlah penting guys jadi gua jelasin langsung sekarang ini adalah Jaguar garapan kita yang sudah menggunakan custom hood dari kita desain kita nih kap mesin, bumper, side skirt dan tentunya bagasi guys bagasinya juga kita juga udah custom sedikit dengan menambahkan dagtel ya dan dagtelnya pun aksennya karbon guys jadi bukan cet-cetan doang gitu ya jadi ini bener-bener yang full speknya udah gua bikin wah udah parah banget sih dan tentunya progress untuk menggarap mobil seperti ini gua dulu kurang lebih satu tahun guys membikin mobil jadi seperti ini karena kenapa bisa satu tahun ada audionya ada kaki-kakinya ada remnya ada pokoknya semua total jadi ini mobil udah nggak ada yang standar guys namun di perjalanan guys setelah menang kompetisi ownernya pun ganti mobil sampai akhirnya ini mobil buat daily driven sekarang yang tadinya ada panoramik panoramik gua tutup lagi nih guys jadi buat kontes audio SPL ini mobil 100 kalau nggak salah terakhir tuh dia ngomong ke gua tuh udah 140 db gitu ya kelas ini sedan ya sedan FFA loh gila banget makanya ini udah bener-bener mobil mau daily driven udah pensiun banget dan tentunya ini cet kurang lebih udah sekitar 4 tahun guys ini 4 tahun cet masih kilep banget masih aman banget dan kita tambal-tambal sulam juga masih oke jadi bener-bener bahan itu sangat menentukan guys gua ulangin sekali lagi tolong guys kalau mau garap mobil kalau kalian yang ibaratkan buat entusias dan simpen atau nggak kalian buat kontes tolong jangan yang tahun-tahun guys karena kerasa banget ini mobil udah 3 tahun 4 tahun cetnya masih kilep banget ya dan gua kasih tahu lagi untuk spek wilayah kaki-kaki yang tadi gua sebutkan ini adalah pelak renown ring 20 guys ditambah dengan BBK epi racing 6 pot dengan diameter rotor 390 guys jadi udah spek tertinggi dari epi racing tipe j-hook yang udah bener-bener full spek banget dan belakangnya pun juga sama guys ini epi racing juga nih ya 380 rotornya guys gila gede banget dan posisi mobil kalau dari samping itu bener-bener nggak ada gap ya buat ngeliat ke jeruan dalam-dalam kaki-kakinya udah bener-bener full dan langsung aja gua kasih tahu kalian kalau cara untuk membikin desain yang minimalis dan daily driver dengan cara begini guys contoh ini adalah body kit yang tadinya tuh mancung ya ini mancung banget tadi ya guys gua shape dan tentunya kalian yang perlu perhatikan ini dari wilayah takukan si fender ya jadi nyambung nih ini bener-bener yang tadinya tuh sudutnya dan aknya itu keluar guys jadi gua bikinnya turun dan masuk ke dalam jadi ini kelihatan banget natural guys kalian bisa lihat kalau dari semua sisi ini mobil bener-bener jadi kayak satu tekukan garis ya ini defender wilayah sininya nih guys jadi itu salah satu triknya dan tentunya yang tadinya side skirt ini gondrong bukan gondrong ke bawah tapi gondrong keluar nih guys ini tadinya bisa keluar tuh sekitar segini kurang lebih 3 cm-an guys 3 cm-4 cm yang akhirnya gua papras juga dan tentunya untuk menyempurnakan bentuk guys caranya tuh gampang kalian lihat dari semua sisi dari sisi depan samping belakang itu garis selesai ininya nih guys ini harus bener-bener satu garis guys itu baru bagus banget namanya desain tuh bener-bener tidak jomplang ya nggak yang melulu soal side skirtnya lebih turun kalau nggak bumper depannya lebih turun tapi ini bener-bener segaris guys jadi ini jaguar gua bikin bener-bener buat daily yang memikirkan semua tarikan garis sudutnya tuh bener-bener rata jadi nggak ada jomplang-jomplang dan tentunya in outnya juga gua pikirin contoh kayak seperti ini guys ini yang tadinya tuh keluar ini gua papras masuk ke dalam kenapa gua papras masuk karena untuk menyeimbangi wilayah side skirt dan bumper depan jadi sudutnya tuh bener-bener satu banget ya satu banget jadi itu adalah salah satu trik yang mungkin gua bocorin disini cara gua ngedesain mobil seperti apa tentunya untuk body kit ya guys ya itu caranya seperti itu satu tolong tentukan garis bodinya dulu dan kedua tolong ukur dari semua bagian dari depan samping ke belakang itu mau keluarnya tuh segimana gitu ditambah lagi aksennya seperti apa kalian mau mainan sudut garis tajam atau garis bulet mudah-mudahan kalian ngerti karena ini bener-bener bahasa desain yang gua biasanya terapkan di desain-desain mobil gua disini gitu guys jadi seperti itu dan tentunya kalau kita lihat dari sudut begini ini mobil udah enak banget guys dilihatnya ya jadi udah bener-bener natural banget nggak ada bodi-bodi gondrong nah yang tadinya tuh keluar banget nih wilayah sini keluar ya kan sekarang jadi slim banget nah kita lihat langsung tuh ya dari jauhnya seperti ini tinggi rendahnya seperti ini ini mobil kenapa agak apa nih kalian pasti komen bang kok mobilnya kok agak tinggi ya emang ditinggikan guys yang tadinya berbasic air suspension ini udah static nih udah coil over static dan tentunya salah satu keluhan yang sangat penting guys ini mobil kenapa kita bisa build lagi karena si owner yang tadinya gua tuh bikinin custom exhaust ya alias kenal potnya tuh nggak ada tabungnya guys langsung straight pipe aja gue bikin double muffler aktif semua dan sampai akhirnya si owner itu tuh sebenernya nyimpen kenal pot arden ya arden asli dari jaguarnya sampai akhirnya dipasangkan lagi nih si arden nih dan ini penyakitnya guys gue langsung kasih tau kalian karena kenal pot ini ada tabungnya jadi jaraknya kalau kalian bisa lihat ini deket banget tuh ini kurang lebih sekitar 4 jari guys 4 jari dan kalian bayangin 4 jari kalau kalian ketemu sama polisi tidur kalian parkir nanjak agak miring itu kan 4 jari tuh bener-bener deket banget sama tanah gitu guys sampai akhirnya mobil gasok gasok terus nih sampai si owner ngomong udah lah Vin tolong aturin lagi ulang lagi karena emang pemasangan kenal pot ini tadinya bukan di kita nih sembarangan ngasal gue juga nggak ngerti itu dimana pasangnya sampai akhirnya ngerubah semua settingan yang pernah gue bikin disini dan sekarang waktunya gue bikin gimana caranya ini lebih naik ya kalau nggak salah trotoar tuh kalau nggak polisi tidur kurang lebih sekitar 8 cm sampai 10 cm biasanya segenggaman gue guys gitu jadi gue patokannya udah bener-bener tau ada di tangan gue so ini mudah-mudahan nih dengan adanya bumper yang tadinya gondrong juga gue potong nih guys jadi ini potong gue cukret gue papras sekitar 3 cm guys naik semua so ini bener-bener mobil udah yang bisa buat daily driven gitu guys dan tentunya dengan adanya kita papras 3 jari alias kurang lebih jari gue 6 cm gitu ya guys ya 6 cm sampai 7 cm dan kenal potnya pun otomatis juga bisa naik sekitar 5 cm guys so 4 jari tadi tangan gue ditambah 5 cm dan itu udah more than enough buat ngelewatin yang namanya polisi tidur polisi tidur di jalan yang sangat mengganggu guys gitu dan apalagi yang perlu gue sampaikan jadi mungkin tadi kan udah gue kejelasin tampak depan ini tampak belakangnya seperti ini guys kalian suka nggak desain jaguar made by us made by earth desain kita semua disini custom seperti ini hasilnya nah ini udah lagi naik finishing mudah-mudahan owner juga sabar karena gue disini bukan mau sembarang cuma ngejadiin mobil guys tapi bener-bener gue mau dari segi desain segi konstruksi segi kualitas yang kita hasilkan disini gue mau bener-bener maksimal banget so gue bener-bener minta waktu banget karena ngerombak itu lebih sulit daripada membuat desain awal ya ini mobil yang tadinya desainnya seperti apa gue rubah gitu jadi kan agak sedikit apa nih memakan waktu dan memakan otak ya untuk berpikir desainnya gimana nih kita kalo kurusin atau nggak kita bikin lebih slim tuh harus garisnya seperti apa sampai akhirnya ini hoki banget gue udah ketemu garisnya udah asik semua udah gue berulang lagi dan tentunya guys kalo soal bahan ini mobil udah tiga tahun nggak ada pecah sama sekali body kitnya jadi aman banget ya buat kalian juga yang mau yang custom-custom body kit kalau nggak kalian pengen modif mobil kalian boleh DM instagram kita karena kita punya 7 instagram guys dan tentunya nanti ada mobil rahasia yang akan gue publish juga nih udah deket banget konstruksinya udah jadi dan di belakang sana ada dua mobil yang menjadi project car kita disini dan nanti gue juga publish pastinya buat kalian mudah-mudahan kalian tambah betah di channel kita ini dan gue tunggu banget support dari kalian dan gue ucapin yang buat kalian udah selalu support earth thank you banget guys tanpa kalian gue bukan siapa-siapa gitu itu prinsip omongan dari gue hari ini gitu guys thank you banget so mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi karena jaguar udah gue present semua dan update-nya seperti apa dan hasilnya seperti itu dan masih on progress nanti mungkin gue lanjut ke vlog yang kedua tentang jaguar oke guys mungkin segini dulu topik gue thank you for watching and be the best on it guys see ya terima kasih terima kasih